Ini fakta tentang skincare yang banyak orang belum tahu Faktanya, semua makeup yang waterproof itu nggak bisa dihapus sama micellar water Terus pake apa dong? Caranya ya pake cleansing balm Jadi makeup-makeup yang waterproof itu kan berarti anti-air Sedangkan micellar water itu adalah air Jadi mau segimanapun kelasnya kamu gosok-gosok-gosok muka kamu pake kapas yang ada micellar waternya Makeup waterproof itu tetep nggak bakalan bersih Jadi daripada kamu effort, bukannya bersih malah bikin muka kamu nanti iritasi Mendingan langsung aja pake cleansing balm Nih kayak aku nih, aku lagi pake cleansing balm dari QL Cosmetics yang biru ya Yang buat kulit berminyak Betanya kalo kulit kamu kering, kamu pake yang pink ini ya Kalo pake ini tuh gampang banget, tinggal dilumerin di tangan kayak gini Terus diusap ke muka kita yang ada makeup tuh Lipstick aku yang super duper susah ilang aja langsung lumer kayak gini Jadi lebih gampang dan lebih minim iritasi Karena gosokannya itu ke kulit tuh nggak harsh gitu loh, nggak kasar Terus ini ke bagian mascara yang waterproof Lumer kan? Dan dia nggak bikin perih di mata tuh nggak nyaman banget Nah ini setelah aku bilas tuh ya Langsung bersih maksimal dan kulit aku tuh tetep nggak kering Tuh, tetep lembab dan kenyal Terus yaudah bisa lanjut skinperan Jujur pake cleansing balm itu beneran ringkas cepet dan super banget Bersihnya tuh maksimal kayak gini ya Dan kalo misalnya kalian masih cari-cari nih cleansing balm apa yang bagus Dan nih, cobain aja dari KL Cosmetics Ini murah loh, isinya banyak dan harganya cuma 30 ribuan aja Capcus dibeli di keranjang aku